Intro Inilah rekaman video amatir detik-detik penangkapan terhadap tersangka Hardi oleh petugas narkoba Polda Capri di lapangan parkir sebuah restoran cepat saji di kawasan Tiban, kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat penangkapan, dari dalam tas ransel milik tersangka, petugas menemukan dua bungkus sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina seberat 2,21 kg. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengambil sabu dari perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Barang haram ini diambil dari sebuah kapal yang telah menunggunya di perairan internasional. Selain sebagai kurir, tersangka juga berperan sebagai penyuplai sabu kepada kurir-kurir kecil yang sering menyelundupkan sabu dalam anus dan sepatu. Dit narkoba Polda Capri, Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan, penangkapan terhadap tersangka setelah melakukan pengembangan terhadap rekannya yang lebih dulu ditangkap di bandara pada beberapa waktu yang lalu. Yani menyebutkan, tersangka ini merupakan pemain lama dan sudah 4 kali mengambil sabu dari perairan Malaysia dan dibayar sebesar ratusan juta rupiah untuk membawa sabu ke Jawa Timur. Tersangka sebelumnya, yang ditangkap di bandara dengan bagus membawa sabu lewat anus dan dikembangkan pada tersangka yang sudah kita amankan ini. Kemudian para buktinya, 2021-2021 jaringannya antara Layu, Kalembang, Lampung, kemudian Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, dan Zumbawa. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 112 atau 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.